Intro Oke, 96.3 RPKFM Jakarta Hai, selamat sore sahabat RPK Senang sekali dalam Weekend Spirit Dimana kami memberikan spirit Untuk sahabat RPK di weekend ini Supaya nanti hari Senin Sampai balik lagi ke hari Sabtu Lebih semangat, lebih baik Sahabat RPK hidupnya Segala bidang pekerjaannya Kesehatannya semua Saya Hana Lamty Angela menggantikan Yuda Perwira yang hari ini Absen dulu sahabat RPK Tapi minggu depan kembali lagi bersama dengan Yuda Perwira ya Saya Hana dan juga Bung Tami Menemani sahabat RPK sampai nanti Pukul 17 waktu Indonesia Barat Seperti biasa sahabat RPK Weekend Spirit Bersama dengan Kristi Damayanti Ini episode yang kelima Sahabat RPK Weekend Spirit yang kelima Bersama dengan Kristi Damayanti Akan memberikan spirit, motivasi Juga untuk sahabat RPK Bersamaan atau juga berbarengan Dengan pengalaman hidup dari Kristi Damayanti Dan semoga juga bisa menjadi Inspirasi Spirit, motivasi untuk sahabat RPK Bersama-sama kita menjadi lebih baik lagi ya Silahkan di 0813 98444 Atau juga telepon di 021 8444 Kita sahabat dulu Mbak Kristi selamat sore Selamat sore Apa kabar? Tuhan baik-baik saja Baik-baik saja Hari ini Bajunya warna ungu Ada Ada Khusus warna ungu enggak ya? Enggak Atau pakai aja ya? Iya Oke sahabat RPK Seperti biasa ada Topik yang kami bagikan Untuk sahabat RPK Kalau kemarin Ayah dari Mbak Kristi Damayanti Baru saja berpulang Ke rumah bapak gitu ya Minggu kemana? Betul ya? Dua minggu yang lalu ya Mbak Kristi ya Hana, Yuda dan Humto Sempat ke rumah Mbak Kristi Waktu itu Sahabat RPK Dan kita Minggu kemarin membahas tentang Kasih sayang orang tua Kasih sayang orang tua Dan sekarang Kita mau membahas tentang Karir sahabat RPK Pekerjaan Kita cerita-cerita dulu Dengan Mbak Kristi Tapi sahabat RPK juga bisa Kasih respon Atau juga pertanyaan Bagaimana sahabat RPK Bisa tetap menjalani Karir kesehatan Ah sorry Karir pekerjaan Sahabat RPK Walaupun mungkin Kondisi kesehatan Sahabat RPK itu Kurang baik Tapi Anda bisa tetap Percaya diri Bersemangat untuk Menjalani karir Aktifitas pekerjaan Anda Silahkan Melalui line SMS Atau juga telfon Kita ngobrol dulu Mbak Kristi Jadi Mungkin kita ulang Sekali lagi gitu ya Bahwa Mbak Kristi ini Dalam masa Pemulihan dari struk Begitu ya Kalau Mbak Kristi Struknya itu dimulai Di tahun Tiga tahun lalu Tiga tahun lalu Tiga tahun lalu 2010 Nah jadi Kita tahu nih Sahabat RPK Bahwa Mbak Kristi ini Struk 2010 Dan sekarang Sudah Sudah Walaupun Separa tubuh Lumpuh Masih lumpuh ya Tangan saya Bum bisa dipakai Yang sebelah kanan Kanan Yang sebelah kanan Jadi yang bisa dipakai Hanya sebelah kiri Jadi kerja Pakai satu tangan Tapi bukan tidal Mbak Kristi ya Tapi memang karena tangan kanan nggak bisa dipakai untuk menulis kerja, jadi harus belajar tangan kiri. Jadi pertama kali saya belajar untuk bekerja atau apa, ya dah menulis tangan kiri. Bicara susah, terus menulis tangan kiri itu nggak gampang. Iya lah, karena kita bisa sebelah kanan kan? Betul, apalagi memang otak saya sudah rusak, cacat ya, jadi memang lebih-lebih susah kalau orang-orang sehat yang belajar tangan kiri. Baiklah, tapi sebelum kita nanti tanya ke Mbak Kristi gimana caranya bekerja dengan tangan kiri, padahal Mbak Kristi ini tangan kanan sahabat RPK, bukan kidal gitu ya. Sebelum stroke datang tahun 2010 Mbak Kristi, Mbak Kristi ini pekerjaannya apa, aktivitasnya apa? Saya dulu, saya dulu lulus S1 sebagai arsitek itu tahun 92, sorry, 92 benar, 92 lalu langsung ke Australia untuk belajar bahasa dan bisnis. Pulang Jakarta, saya mulai kerja tahun 94 di suatu developer nasional terbesar waktu itu, dan sampai tahun 98 setelah Crismond. Masa lay off, saya masuknya, baru Mbak Kristi masuk? Enggak, itu jadi kerja dari 94 sampai 98. 98, oke. Saya sebagai arsitek junior, itu bikin apartemen di bilangan kuningan, gitu. Waktu itu sudah dipercaya? Iya, saya... Untuk membuat, karena masih junior kan? Iya, kita tim ya. Oh, tim ya, tim. Tim saya arsitek junior, asisten arsitek lapangan, terus sampai 98, lalu lay off, massal. Saya masuk ke perusahaan kontraktor, kira-kira 2 tahun, sampai anak saya yang kecil, saya hamil, anak saya yang kecil lahir, dia bermasalah dengan kesehatannya, sehingga saya sempat 4 tahun tidak bekerja. Selalu terapi untuk ngurus, sampai dia sudah Michelle, yang sekarang ada di sini, dan setelah itu mulai sudah sehat, saya kerja lagi di suatu developer besar juga di Kemayoran, bikin satu apartemen besar juga. Terus saya resign karena ada yang tidak cocok dengan tim, saya masuk ke satu, sekarang, sampai sekarang kerja di suatu developer yang terbesar kayak di Indonesia. Dan sampai sekarang, walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Dari tadi terbesar-terbesar terus ya, sama TNPG. Ya, terjujungan. Terus syukur. Terus syukur. Oke, nah ini dalam dunia arsitektur, Mbak Christy, sebelum stroke datang ya, jadi sebelum tahun 2010, memang sulit atau bagaimana menjalani dunia arsitektur ini sebelum tahun 2010? Sebelum sakit, saya benar-benar gila kerja. Gila kerja, oke. Benar-benar gila kerja. Memang suka banget. Iya, karena dari dulu, dari kecil, kemarin, minggu lalu, saya bilang sama ini ya, bahwa papa saya benar-benar ingin saya menjadi arsitekt. Dan dari kecil, saya selalu diikut sertakan papa komisnya kemana-mana proyek, saya ikut. Sering. Oh, jadi papa arsitekt juga? Nah, papa saya sipil. Sipil. Iya, dulu sama adik dari saya, tapi mungkin adik dari saya nggak terlalu tertarik, cuman saya. Jadi kemanapun, saya ikut. Dan semua proyek-proyek, nggak, nggak, semua. Jadi pokoknya saya, saya nggak tahu tuh gambar apa, tapi aku suka aja. Lihat gambar itu? Nah, sampai, benar-benar sampai didukung sekali sama papa, sampai, sampai saya kuliah, semua tugas, semua data-data, semua tuh pokoknya dibantu banget sama papa supaya saya lebih-lebih cepat untuk kurus gitu. Dan begitu kerja pun mereka, dan dia sangat-sangat support. Jadi, walaupun saya, saya kan perempuan, saya lapangan loh, jadi naik turun proyek, papa saya nggak pernah melarang, tutup aja bolak-balik, dan saya juga, saya diminta papa saya, karena papa kan seorang, juga mendirikan satu, apa, mendirikan fakultas teknik, satu universitas sana di sini, Jakarta, dan saya diminta untuk mengajar. Di sini, di kamp, fakultas teknik itu. Dan saya sampai tahun 2009, sebelum-sebelum sakit, saya ngajar. Ngajar? Dosen. Dosen? Ibu dosen. Ibu dosen. Saya benar-benar, memang gila. Gila bekerja. Dan saya suka banget. Suka banget, maka saja. Jadi bukan karena ada kepaksaan gitu kan, dari papa. Iya, dan, dan, dan bukan hanya proyek, bukan, saya kerja, bukan hanya satu, maksudnya saya kerja di situ, tapi saya ambil-ambil proyek. Baik proyek lain. Lepasan gitu ya. Saya gambar, saya bangun rumah, saya bung interior, apa, kantor atau ke toko. Oke. Ya, memang saya sangat-sangat suka. Itu inspirasi pertama, sahabat RPK, bahwa ada kesuksesan yang, yang datang kepada Mbak Kristi Damayanti itu karena suka banget gitu ya Mbak Kristi ya. Ya, mungkin juga turunan, ibu saya kan juga suka menukis. Saya bareng, jadi desain-desain apa saya gambar tuh dari ibu saya. Keturunan. Ya, kalau bapak sih lebih ke tekniknya. Tekniknya. Ya, ibu lebih seni. Seni-nya. Pas banget ya orang tua ini. Kalau cari jodoh harus yang melengkapi. Harus yang melengkapi supaya anaknya tuh dapat berduanya. Baik. Itu inspirasi pertama. Kita mau jeda dulu Mbak Kristi. Jadi, sahabat RPK itu inspirasi pertama. Bahwa kalau sahabat RPK mau mendapatkan hasil yang terbaik. Boleh contoh Mbak Kristi Damayanti, orang tua mendukung, tapi diri sendiri juga bersemangat dalam bekerja. Gila bekerja gitu ya. Giat bekerja. Nah, nanti setelah ini kita akan cari tahu lagi, sahabat RPK, bagaimana Mbak Kristi Damayanti dalam karirnya ini bisa tetap berlanjut sampai sekarang dalam dunia arsitektur. Walaupun sakit datang di tahun 2010. Silahkan, sahabat RPK, boleh SMS di 0813 98444. Dan juga telpon kami di 021 8444, kami akan segera kembali dalam Weekend Spirit. Baik, sahabat RPK, kembali lagi dalam Weekend Spirit bersama dengan Kristi Damayanti. Sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silahkan, sahabat RPK, di 0813 98444. Atau juga telpon 021 8444. Jadi, yang kita tahu, sahabat RPK, Mbak Kristi Damayanti ini sebelum datang struk sakit di tahun 2010, Mbak Kristi ini seorang arsitek gitu ya. Jadi, wah luar biasa kegiatan arsitekturnya. Bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Jadi, giat bekerja. Hasil pun datang. Dibantu atau didukung juga oleh orang tua, dimaksimalkan ilmunya oleh papa dan juga mama, begitu kan. Dan juga Mbak Kristinya punya semangat yang luar biasa. Sampai di tahun 2010, struk datang. Nah, itu yang kita mau tanya ke Mbak Kristi. Jadi, pada saat 2010 struk datang, kalau dari segi kesehatan, ya pasti kita tahu ya Mbak Kristi terus di rumah, mungkin kegiatan ini itu terus jadi terhalang. Tapi, fokusnya ke karir. Pada saat 2010 struk datang itu, karir bagaimana Mbak Kristi? Oke, waktu itu di Januari 2010 saya struk di Amerika. Terus saya pulang Jakarta. Terus saya kira-kira 6 bulan saya tidak bekerja karena saya belajar untuk hidup. Karena makanan aja susah. Jalan susah, jalannya susah. Semua susah. Gimana caranya saya bertahan hidup? Tapi, puji Tuhan, secara medis sebenarnya saya tidak bisa bangun lagi, kata dokter di Amerika. Tapi, Tuhan kasih saya bisa. Bukan hanya itu. Sampai sekarang, saya bisa. Apapun apa yang saya lakukan, saya ingin lakukan, bisa. Jadi, Juni 2010 saya mulai bekerja lagi, walaupun Januari sampai Juni. Juni mulai kerja lagi? Kerja lagi. Jadi, cuma 6 bulan saya tidak kerja untuk belajar hidup. Setelah itu, saya kerja lagi di proyek yang sama. Tapi, memang saya tidak bisa disepet sedih dulu. Saya tidak bisa naik turun ke lapangan. Saya bekerja di belakang meja. Lihat-lihat gambar, sedikit manajemen proyek gitu ya. Tapi, memang tidak ke lapangan. Sampai sekarang, di proyek itu sudah selesai. Saya ditarik ke holding. Biasanya, kalau di proyek selesai, proyek satu selesai, kami pindah ke proyek lain. Tapi, karena saya memang tidak bisa di lapangan, jadi saya ditarik di holding sebagai, ya sebagai arsitek. Tapi, ya bukan arsitek, lapangannya sekarang. Jadi, saya membantu atasan saya, direktur proyek, ya tentang melihat proyek-proyek yang lain secara overview. Tapi, puji Tuhan juga, Tuhan kasih saya kesempatan untuk berkarya di bidang lain, bukan sebagai arsitek. Jadi, saya pelayanan, lebih ke pelayanan, tapi tetap saya bisa menghasilkan sebuah karya. Baik, baik. Nah, kalau soal tangan gitu ya, Mbak Kristi, karena kan yang kanan lumpuh, gitu kan? Nah, padahal Mbak Kristi kan orang yang tangan kanan, aktifnya, bukan yang kidal. Jadi, Mbak Kristi ini bisa jago gambar gitu kan, dia? Maksudnya... Nggak cukup kejut, lah. Tapi, gimana dalam gambar-gambar? Ya, boleh belajar. Jadi, memang sekarang tidak bisa gambar yang, kayak biasanya, gambar cepat ya. Paling nggak, saya bisa bikin denah biasa. Nah, saya nulis juga bisa, walaupun lambat. Dan yang jelas, saya... Coba kita balapan. Saya ngetik pakai BB atau pakai laptop, saya cepat banget, lebih cepat dari Mbak Hana. Masa? Aduh, mantasan aku kembali. Jadi, setiap saya nulis, misalnya, saya kan sekarang jadi penulis, tuh ya. Saya nulis satu artikel kira-kira seribu sampai seribu lima ratus kata, itu hanya satu jam. Masa? Iya. Jadi... Padahal cuma satu tangan, loh. Iya. Lewat BB, lewat iPhone, lewat laptop, apapun. Semua lebih cepat. Cepat. Ih, itu belajarnya gimana, Mbak Kristi? Ya, puji Tuhan mungkin, ya seperti... Waktu pertama itu, waktu pertama kan benar-benar shock doang, maksudnya. Nah, iya, kan Juni mulai kerja, mulai di kantor, mulai bosan. Karena biasanya kan naik turun kemana, cuma satu jam paling diduduk di meja, habis itu jalan. Terus mulai bosan, terus ada teman saya untuk, coba deh kamu nulis deh supaya kamu ngebocos, nggak bosan. Saya nulis di kompas waktu itu, kompas yang... Terus, apa ya, jadi, ya terbiasa. Sekarang, kalau saya nggak menulis satu hari, satu artikel, aduh, saya kayak butuh-butuh obat, butuh apa ya penenang. Oh iya, tulisan. Iya, nggak tau. Apa yang mungkin, karena saya memang sekarang lemah, mungkin Tuhan kasih saya satu talenta baru untuk saya bisa melakukan sesuatu gitu. Tuhan kasih, saya nggak tau, dulu nggak pernah saya nulis, nggak bisa. Tangan giri, oh, maksudnya nulis dalam arti semua. Dulu kan paling nulis tentang apa, presentasi, kekerjaan, kuliah, tapi kan ya kayak gitu. Ini nulis tentang apapun saya bisa, cepat banget, puji Tuhan. Hmm, dan itu dengan satu tangan. Iya, ya, saya cuma, jadi saya cuma bilang bahwa, ternyata ya Tuhan pasti memberikan sesuatu yang ternyata kita bisa, walaupun kita nggak tau dulunya, saya nggak kepikiran saya bisa menulis. Tapi sekarang bisa ya. Bagi Tuhan. Dan itu baru ketahuan, bukan kita bilang bersyukur ada stroke ini, tapi maksudnya itu baru ketahuan setelah stroke datang. Ya mungkin kalau sekarang, sekarang saya sehat, satu, saya nggak pernah ke radio. Iya. Saya pasti gila kerja. Dua, saya nggak pernah nulis, ya kan. Dan saya nggak punya komunitas yang lain kecuali orang-orang. Kecuali arsitek. Jadi memang lebih banyak, lebih kaya ya hidup-hidup ini. Iya, kelihatan, kelihatan saya berasa banget. Apalagi sekarang papa saya, saya memang lagi, masih lagi sedih, kan dua minggu ya. Adik saya berdua pulang. Tadi adik saya dari Bali pulang, mbak, pokoknya saya kan masih gelap gitu, karena masih sedih ya. Pokoknya berdoa, berdoa, berdoa. Pasti nanti ada jalan. Saya yakin sih, walaupun saya manusia biasa ya. Kemarampun saya, Tuhan udah kasih saya kesempatan yang luar biasa untuk nulis ini. Ini sekarang pasti nanti Tuhan kasih. Ada yang lain? Iya. Itu yang saya ingin katakan ke banyak orang bahwa, ya Tuhan pasti bisa melakukan yang terbaik buat kita. Walaupun saya merasa, kok, tau nggak, papa tuh ada untuk saya tuh, itu sebagai tangan dan kaki saya. Kemanapun saya pegang papa. Karena nggak, saya jalan-jalan susah. Enak saya masih sekolah gitu ya. Sekolah, punya kegiatan sendiri. Iya, papa dari bangun tidur sampai jemput kantornya sampai tidur lagi, papa ada di samping saya. Dan sekarang hal berbeda banget kan? Iya, jujur memang masih berat ya, masih berat. Tapi saya baru-baru terbuka, oh iya, kemarin saya benar-benar dikasih Tuhan yang saya nggak kepikiran. Jadi besok pasti Tuhan kasih saya untuk, pasti nggak ada ganti papa. Wah, nggak tahu berupa sesuatu, seseorang, atau siapapun. Kerjaan mungkin, atau apapun gitu ya. Kok saya benar-benar terbuka? Tadi barusan, Mbak Hanim, Mbak Nam bilang gitu, oh iya, kok bisa kok, nanti pasti bisa. Pasti, pasti, pasti ada. Mungkin mall mana lagi yang kita kerja. Jadi, sahabat RPK, ya sebenarnya sih kita nggak boleh sebut nama mallnya ya. Tapi aku pikir sahabat RPK tahu lah gitu ya. Jadi, dan Mbak Kristi ini kan arsitek dari mall, mall terbesar bukan sih itu? Nggak sih. Nggak sih. Tapi yang mungkin yang terbauk dan terbaru dan yang paling aneh, paling lain. Iya, lain dari. Lain banget gitu ya. Jadi kalau ada mall ini, sahabat RPK di Jakarta Barat. Ada tamannya gitu ya, termasuk yang terbaru juga. Ada keongnya. Ada apanya lagi tuh. Pokoknya sebelahan sama mall yang gede juga gitu. Kita kan nggak boleh sebut. Di sebelah universitas, blablabla. Nah, kalau sahabat RPK tahu, itu proyeknya Mbak Kristi Damayanti gitu ya. Dan itu setelah Mbak Kristi stroke? Enggak, ya sebelum sekut. Nah, justru mall itu jadi, sudah jadi saya berlibur selesai itu kan. Selesai, saya berlibur ke Amerika, saya stroke di sana. Jadi itu semacam proyek terakhir sebelum stroke ya? Iya, betul. Proyek terakhir sebelum stroke. Baiklah. Jadi, hebat lah pokoknya sahabat RPK ya. Nanti kita tanya-tanya lagi, sahabat RPK. Bagaimana setelah stroke ini, karir Mbak Kristi tetap berjalan gitu ya. Dan juga semangatnya tetap ada, walaupun sebelah kanan tidak bisa digerakkan karena stroke. Tapi Mbak Kristi bisa pakai tangan kiri. Masih ada satu, sahabat RPK. Terus juga bagaimana caranya Mbak Kristi bisa tetap menulis buku bisa sekarang. Terus juga katanya ngetik, bebean, apa tuh lebih cepat daripada Hana. Iya, coba deh. Emang kata sih, enggak tembak. Jadi, kita tanya sahabat RPK, dari mana sih semangat itu datang, dari mana sih talenta itu datang gitu ya. Dan juga setelah ini kita mau tanya, proyek apa yang dilakukan Mbak Kristi dalam bidang arsitektur atau dalam bidang apapun setelah Mbak Kristi stroke. Sahabat RPK bisa bertanya juga kepada Mbak Kristi, bisa contek juga inspirasinya dan juga bisa respon. Di 081398444 dan telpon 02180004. Sahabat RPK, silakan. Di 081398444 dan telpon 0218000444 bersama dengan Mbak Kristi Damayanti. Mbak Kristi Damayanti ini, sahabat RPK membagikan spirit, motivasi dalam Weekend Spirit. Nama program kami Weekend Spirit ya. Terus juga, sahabat RPK bisa tanya waktu dulu, sebelum apa namanya, sebelum stroke bagaimana, setelah stroke bagaimana gitu ya. Silakan, sahabat RPK bisa tanyakan ya. Di ada SMS juga, kita baca dulu ya. Ini dari Pak Yosef dulu, Pak Yosef. Mau tanya, ini dalam stroke-nya sih, tidak ada hubungannya dengan karir. Mau tanya, menjalani terapi ini berapa lama dan obatnya apa sih Mbak Kristi sampai ya mungkin ada pasiennya lain yang stroke kok. Nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Mbak Kristi kok bisa jalan apa segala macam, bisa kerja. Gimana Mbak Kristi? Ya, jadi secara medis sebenarnya saya tuh nggak bisa bangun lagi, nggak bisa sembuh lagi. Tapi, tadi saya bilang bahwa Tuhan pasti bisa kasih kita apa ya, apa ya, apa ya, kekuatan gitu ya. Iya, betul. Ya, ternyata saya bisa, saya bisa kerja, saya bisa jalan walaupun saya lumpuh separuh. Terapi memang setiap satu minggu tiga kali di rumah sakit segini, itu terapi. Terus obatnya memang cuma hanya karena saya stroke-nya gara-gara hipertensi, obat saya cuma hipertensi satu aja. Paling dokter kasih vitamin-vitamin. Tapi, saya harus hidup sehat secara lifestyle, makan, pokoknya dibatasi, pokoknya hidup sehat, dan semangat berdoa. Itu yang penting, berdoa Tuhan. Nah, ini tentang hidup sehat. Lifestyle-nya Mbak Kristi waktu belum kena. Ya, itu gila banget. Coba Mbak Kristi, waktu bekerja ya kan, kita tahu kalau Mbak Kristi kan kerja, mungkin relasinya kan, wow, udah meeting-meetingnya satu jam, makannya lima jam. Nah, itu. Nah, karena saya orang lapangan, saya pikir, nama juga lapangan capek, ya terserah aku mau makan apa aja, banyak sebanyak apa-apa pun pasti bisa, 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 aku mau habisin gitu. Iya, karena kalau nggak capek kan, yaudah makan aja, terserah apa yang mau ya, kambing, pokoknya semua lemak. Tapi, enak-enak ya Mbak Kristi? Iya lah. Itu jadi jangan lah. Tapi, enak-enak, tapi ya, kesehatannya nggak ada. Iya. Dan saya malas minum obat, malas ke dokter. Saya benar-benar fokusnya kerja, 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 kerja. Sebelum ke kerja-kerja itu, ada Pak Aco, Pak Aco atau Pak Ako nih, di perjalanan. Halo. Selamat sore, Mbak Ana. Selamat sore, Pak Aco. Saya terharus sama, Mbak Kristi. Mbak Kristi. Mungkin Mbak Kristi bisa, kuatkan waktu setiap hari bersama Tuhan, biar Tuhan berdaulat atas hidup Mbak Kristi bisa nikmati. Ya. Ada kebahagiaan, dan dibalik kelemahan, hati-hati kuat. Ya. Ya. Amin. Ya, makasih. Itu aja, Pak Aco? Ya. Pak Aco apa? Saya umur sekarang 67 tahun, saya bekerja, masih bekerja. Oh, bu. Saya bekerja umur 18 sampai 67 tahun, tapi saya terobsesi sama dua orang yang saya kenal. Pertama, penulis John Wesley, dia katakan bahwa orang Kristen, kalau bekerja jangan sampai ada kelelahan, jadi bekerja berlebihan menyebabkan kelelahan, karena di atas pundak-pundak yang kuat bisa bikul beban yang berat. Iya, betul. Yang kedua, Mother Teresa. Oke. Ya. Yang bekerja keras, tetapi dia selalu luangkan waktu. Betul. 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 Agar di atas pundak yang kuat bisa bikul beban yang berat. Betul. Betul, betul, Pak. Saya yakin kalau Mbak Kristi bisa seperti itu, pasti di dalam kelemahan dia akan kuat dan dia bisa bikin kerja yang lebih besar. Amin. Betul. Terima kasih, betul, Pak. Terima kasih, Pak Aco. Ini Pak Aco juga luar biasa. Usia 67 tahun masih kerja, Mbak Kristi. Iya, Mbak Pak saya 73 tahun sebelum meninggal. Kemarin 73 ya, dan masih aktif. Masih sangat aktif. Jadi, Pak Aco maju terus gitu ya, Mbak Kristi ada yang mau disampaikan ke Pak Aco? Iya, terima kasih, Pak. Pasti saya sekarang sadar bahwa hidup saya, hidup itu bukan hanya untuk bekerja dan uang, tapi selalu ada. Tuhan gitu. Terima kasih, Pak Aco, untuk teleponnya ya. Tadi kita ngobrol Pak Yosef itu sampai mana ya? Jadi, lifestyle. Lifestyle. Jadi kan lifestyle kerja itu kan berantakan lah gitu ya. Makan itu berantakan. Betul, betul. Jadi setelah Mbak Kristi ini sakit, apa yang disadari dari lifestyle makan-makanan ini? Iya, bahwa kita tuh jangan, hidup itu harus seimbang. Kalau misalnya makan ini, ya harus ada sayur. Makan ini, pokoknya semua seimbang. Semua jangan terlalu kebanyakan. Semua jangan terlalu sedikit, tetapi seimbang. Dan bukan hanya makanan, hidup. Ada apa, spirit apa, apa ya? Aduh, sorry, sorry. Erot otak saya. Jadi pokoknya kita senang-senang juga harus ada berdoa gitu. Maksud saya gitu. Jadi kita hidupnya harus seimbang. Semuanya. Oke, tapi kalau dari makanan atau obat gitu ya, apa yang wajib Mbak Kristi, bukan, apa yang Mbak Kristi mau rekomen untuk sahabat RPK yang mungkin ada keluarganya atau mereka sendiri yang stroke? Wajib nih, ini makanan harus atau sayur ini atau? Enggak, pokoknya semua harus isi, dan selalu ini, kontrol ke dokter. Karena tau nggak, katanya di atas 40 tahun kita harus wajib ke dokter. Tapi ternyata, waktu saya stroke di rumah sakit itu di Jakarta, banyak sekali orang-orang stroke di bawah umur 30 tahun. Bahkan belum 40? Iya. 20-an tuh banyak. Jadi bener-bener, jangan pernah menyepelekan penyakit. Jadi tetap kita, yang jelas, berdoa satu ya. Kedua ya, semua harus hidup seimbang. Gitu. Saya kayak gini, sekarang ini saya nggak mau, dulu saya bener-bener ngotot, kok saya, kerja saya belum selesai, saya nggak akan pulang. Itu dulu. Iya, tapi sekarang, saya berasa capek, agak berat, yaudah, nanti aja deh. Mungkin saya sekarang, bener-bener apa ya, bukan santai ya, tapi lebih ke... Apa ya, manajemen waktu gitu ya, lebih teratur lah gitu ya. Teratur dan itu, hidup sehat. Lebih sadar diri lah gitu ya. Stres tuh nggak boleh, karena kalau stres pasti nanti... Ya kan nanti hipertensinya naik. Iya, iya, iya. Jadi lebih sadar diri gitu ya. Lebih tau diri bahasanya. Betul sekali, betul sekali. Ada Lasse di Bogor, Mbak Christy, pelayanannya di mana, dan setelah mengalami struk ini, ada nggak perasaan mau dikasihani terus atau mengasihi gitu? Yang jelas, saya tidak mau dikasihani. Sama sekali, saya nggak mau. Kalau memang melihat saya, memang kayak, saya kan jalannya susah, tangan saya sebelah kanan nggak bisa dipakai. Bicaranya juga susah, tapi saya nggak mau dikasihani. Kalau mereka melihat saya, kasihani ya, terserah dia. Tapi saya bisa. Dan saya kerja, jadi saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Pelayanan saya adalah, yang jelas gereja ya. Yang kedua adalah, saya kan nulis buku ketika Tuhan mengizinkan aku sakit. Buku ini sudah di launching tahun lalu, dan saya sampai September, dan sekarang sudah dibeli kira-kira 2.000 buku. Luar biasa. Dan itu separoh hasilnya adalah untuk orang-orang struk yang tidak punya dana untuk berobat. Dalam komunitas gitu ya? Iya, siapapun, misalnya sekarang siapa orang struk yang memang membutuhkan bantuan. Mungkin saya juga tidak terlalu banyak ya, paling nggak. Tapi saya ingin berbagi. Berbagi lah gitu ya. Dan pelayanan yang lain juga saya, untuk anak-anak dan remaja, saya punya komunitas internet sehat dan aman. Internet sehat dan aman. Dan saya ketemu ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang itu. Kan sekarang banyak cewek-cewek yang misalnya diperkosa, di lewat Facebook, yang gitu-gitu. Saya datang ke sekolah-sekolah dan saya bicara kepada banyak komunitas gitu. Dan kami sudah masuk ke tiga kementerian. Tiga kementerian. Ya, ini bener-bener pelayanan. Jadi, sosial semua. Jadi kalau Mbak Kristi ngetik-ngetik tetap satu tangan ya Mbak Kristi? Oh iya, nggak bisa nih. Ini tangannya coba lihat deh. Nggak bisa apa-apa. Jadi, satu tangan loh sahabat dan remaja. Jadi, tangan kiri aja dan satu tangan, tangan kiri lagi ya. Kalau satu tangan hanya tangan kanan ya, memang kita bertangan kanan gitu ya. Kita aktif tangan kanan. Oke, ini ada juga dari... Puff Girl. Apa itu? Mama, ini dari spirit Mama Kristi itu super luar biasa. Apakah Mbak Kristi kenal nomornya atau nggak ya? Nggak, nggak tahu. Meski kelemahan ada kekuatan... Oh, sorry. Meski kelemahan ada kekuatan yang didapat dari Tuhan untuk Mama katanya. Memang disebut super mom untuk pangeran dan putrinya. Aku senang berkenalan dengan Mama yang luar biasa ini. Belum sempat ketemu karena aku juga mendadak sakit. Oh, tapi Mama tetap Power Puff Girl katanya. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Kristi, aduh kenapa nggak pakai nama sih? Mbak Kristi nggak tahu. Tapi Mbak Kristi nggak kenal ya? Mungkin dari nomor-nomornya. Mungkin ya. Nanti lihat dia di BBD. Nanti Michelle yang cariin ya. Ini siapa? Tapi mohon maaf. Karena nggak dipakai namanya. Siapa tahu nanti mau kirim lagi namanya siapa. Kalau Mbak Kristi kenal nanti kita siapa balik ya. Baik, kita jadilah dulu Mbak Kristi. Jadi sahabat RPK silakan 15 menit lagi nanti di segmen kita yang terakhir dalam Weekend Spirit. Sahabat RPK masih bisa berkomentar, respon ya. Mengenai pekerjaan, karir. Bagaimana seseorang seperti Mbak Kristi Damayanti ini. Dulu gila bekerja. Giat, wah luar biasa. Tapi stroke datang. Tapi tetap bisa bekerja dengan baik ya. Di 0813-98444 dan juga telepon 021-8444. Baik, sahabat RPK kembali lagi dalam Weekend Spirit ya. Syukuri sahabat RPK kalau misalnya sampai saat ini sahabat RPK tuh masih sehat ya. Terus bekerjanya tuh masih bisa kenceng gitu kan. Terus deadline masih terpenuhi Mbak Kristi ya. Sekarang orang-orang yang kerja sama Mbak Kristi masih berani kasih deadline atau? Itu tetap aja proyek-proyek. Kalau dulu kan nih, 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 kerjain gitu. Tapi mereka masih ya dalam hati. Iya lah, memang harus. Mereka memang harus ya walaupun. Tapi kalau saya sih, aduh pokoknya saya nggak berasa berat, saya berhenti. Saya nggak mau, nggak mau kedua kali lagi, kedua kalinya. Karena kan bisa serangan kedua kan? Bisa, dan kalau serangan kedua saya pasti lebih berat. Mungkin nggak bisa apa-apa. Jadi serangan kedua itu yang katanya lebih harus dihindari ya? Iya, dan saya nggak mau. Saya punya anak dua. Iya kan yang masih harus dilihat, yang masih harus diurus ya. Oke. Sebelumnya, sahabat RPK, kita mau bacakan dulu beberapa SMS yang sahabat RPK sudah kirimkan. Tadi ada Andre. Waktu kena stroke, umur berapa, Mbak Kristi? Mungkin terlalu banyak kerja, kali kurang olahraga, Mbak Kristi? Iya, saya selalu umur 40, bekerja memang berat banget. Tapi saya olahraga, satu minggu tiga kali itu, satu minggu tiga kali berenang. Berenang, tiga kali. Dan ini fitness. Dan fitness. Jadi kalau misalnya dibilang kurang olahraga, Andre... Justru terlalu aktif, kali ya. Nah, jadi mungkin begini, kalau memang terlalu banyak bekerja, kan benar. Kan tadi Mbak Kristi udah akui. Ditambah mungkin terlalu banyak olahraga, atau jadi waktu istirahatnya itu... Iya, benar. Saya mungkin hitungannya, saya setiap hari mungkin tidurnya antara satu sampai tiga jam saja. Bahkan dulu sering nggak tidur untuk deadline. Kayak Einstein, kayak Einstein ya. Tidurnya kurang. Untuk dulu, jangan deh poin, jangan seperti saya. Kalau Hana mau tidurnya kebanyakan, Mbak Kristi. Tidur, terus ya aktivitas kurang. Pak Benny di Cikarang. Halo, Pak Benny, selamat sore. Selamat sore. Selamat sabar, Pak Benny. Iya, baik-baik. Silakan dengan Mbak Kristi. Iya. Saya mau berkanya, ya. Iya. Kena stroke itu berapa lama ya sudah, ya? Tiga tahun. Sampai sekarang. Kena stroke sampai sekarang sudah berapa tahun? Tiga tahun. Dari 2010, Pak Benny. Oh, dari 2010. Betul, jadi tiga tahun. Tiga tahun, ya. Namanya, saya juga belum lama kena stroke, ya. Iya. Seperti Mbak Kristi. Iya. Dan memang, ya sekarang sih, Puji Tuhan sudah mulai bisa beraktifitas. Walaupun tangan-kanan ini tidak bisa diberi, ya. Iya, sama ya. Sama, dong. Sama, sama. Iya. Cuma saya mau tanya, apakah ada tanda-tanda untuk bisa dipakai atau bisa digunakan tangan kanan itu atau bisa sembuh lah, gitu? Oke. Secara medis, secara medis, pertanyaannya itu aja, Pak Benny. Iya, itu aja. Oh, iya, baik-baik. Nanti dijawab, Pak Benny, ya. Terima kasih. Selamat sore. Gimana, Pak Kristi? Secara medis, dari pertama kali saya stroke di Amerika, dokter di sana bilang, saya nggak bisa ngapain lagi. Saya nggak bisa bangun lagi, saya nggak bisa kerja lagi, nggak bisa berdiri lagi secara medis. Jadi kalau sekarang ada yang tanya, kira-kira bisa nggak ya nanti? Nggak tahu. Yang tahu tuh Tuhan. Tuhan kasih, aku sekarang seperti ini, saya bisa kan? Tapi nggak tahu Tuhan akan kasih saya kesembuhan sampai seberapa banyak. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya tetap berharap, tetap percaya, Tuhan pasti membuat saya, bukan untuk sembuh, tapi saya bisa. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya ada yang tanya, kira-kira apa ya? Tanda-tandanya apa ya? Nggak ada. Tuhan saja tetap doa, percaya, dan pasti saya bisa. Nggak tahu gimana caranya. Karena secara medis, benar-benar nggak ada harapan. Sampai saat ini kan Mbak Kristi masih menjalani terapi untuk usaha membuat diri bergerakan. Oh iya, pasti. Jadi kan Tuhan yang kasih kita akal budi, bahwa kita harus berusaha. Terserah Tuhan, Tuhan kasih saya kesembuhan sampai berapa. Begitu kan? Jadi usahanya tetap nih Pak Beni. Mbak Kristi ini tetap terapi sampai sekarang di Cikini ya? Di rumah saya ke Cikini, Pak Beni, ada terapi supaya sisi bagian kanan itu bisa gerak lagi. Tapi ya sampai sekarang memang masih yang sebelah kiri saja. Yang sebelah kanan belum ya? Sudah berapa terapi ini? Berapa bulan atau berapa tahun? Ya itu, udah tiga tahun itu. Udah tiga tahun itu ya? Tapi memang belum ada hasil. Ya. Ini lebih baik dulu, sama seling nggak bisa diapapain. Ini sudah lebih baik? Bagi Tuhan, sekarang udah bisa kayak gini. Sudah bisa diangkat nih. Sayangnya udah bisa kayak gini. Oh iya, benar-benar nggak bisa diapapain. Jadi Mbak Kristi ini bisa diangkat sahabat RPK tangannya, tapi tangannya lepul. Jari-jarinya juga belum bisa. Jadi nggak bisa digerakkan lagi. Belum, sorry. Belum bisa digerakkan sahabat RPK. Betul, betul. Kita percaya mudah-mudahan yang terbaik ya. Ya. Terus, jadi yang tadi SMS itu namanya Michelle. Oh, bukan. Mbak Michelle itu, Michelle itu sahabat saya tuh, Michelle. Michelle anak saya. Oh gitu. Mbak Michelle. Tapi ini yang SMS bukan Michelle ini kan? Bukan Michelle. 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 Tapi kenalkah? Kenal. Sahabat saya. Sahabatnya. Jadi ya. Makasih, Michelle. SMS yang tadi mom itu, yang power puff girl itu, Michelle. Oh, makasih, Michelle. Terima kasih. Aku panggilnya apa, Mbak? Michelle atau Ibu? Oh, nggak jauh dari anak saya. Oh, yaudah deh, Michelle ini kalau begitu. Terima kasih ya. Makanya panggil saya mom kali. Oh, gitu. Terima kasih, Michelle. Katanya akan terus kasih semangat untuk mama Christy dan keluarga berdoa juga kepada Tuhan ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Michelle. Selamat sore. Terus, ini dari Ibu Yulita di Halim. Sudah sejak awal Ibu dengerin bincang-bincang Christy mengenai stroke di weekend spirit maksudnya ya. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, semua yang maha besar dari Tuhan. Selain semua itu adalah hasil kesabaran, ketabahan, semangat, keyakinan, doa Christy ditambah ketulusan dari orang-orang tercinta. Tuhan melihat itu semua, sehingga segala berkat tidak terhalang untuk Christy. Tetap semangat, maju terus. Berkat akan semakin melimpa untuk Christy. Amin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu Yulita di Halim. Terus ada dari Lasse. Bukunya bisa didapat di mana nih? Boleh minta nggak? Boleh, boleh. Nanti itu kan ada alamatnya ya. Saya kirim buku, bukunya ada Ketika Tuhan Mengizinkan Aku Sakit. Oh gitu. Iya. Tapi nanti kalau ada 10 ribu lagi yang kirim SMS ke sini, jangan. Nggak sih, tapi memang buku ini memang dijual untuk Tuhan. Jadi, buku ini saya percaya makan untuk Tuhan. Baiklah, kalau begitu. Terus, ini sebelum ada SMS-SMS lagi, mungkin waktu kita tinggal sedikit, Mbak Christy. Jadi, sekarang ini kan Mbak Christy stroke gitu ya. Proyeknya masih tetap ada. Sudah selesai atau masih ada yang berjalan? Proyek yang berjalan tuh banyak sekali. Masih banyak sekali? Iya, tapi saya nggak masuk ke proyek-proyek itu lagi. Jadi, saya sebagai asisten atasan saya untuk overview proyek saja. Jadi, tidak masuk. Seperti dulu? Iya. Nggak lapangan lagi? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah ya. Ada, bukan kesedihan ya, maksudnya ada rasa, aduh sayang banget. Memang sih, tapi Tuhan kasih yang lain, waktu itu adalah pelayanan tentang internet sehat dan orang-orang stroke. Jadi, sekarang sebenarnya hanya pindah saja ya? Pindah bidang gitu ya? Tuhan saja, bener-bener Tuhan itu luar biasa. Sungguh saya merasakan sendiri. Tapi yang jelas, saya sahabat RPK, jangan seperti saya. Mbak Hna sudah lihat, saya kayak gini. Lihat ya? Lihat. Kayak gini ya? Betul. Ya, dan itu janganlah. Jadi, dalam arti, karena Mbak Kristi ini kan ada hipertensi. Jadi, keturunan sahabat RPK, hipertensinya itu keturunan. Dalam arti ya, risikonya lebih besar untuk stroke ini. Jadi, apa yang Mbak Kristi mau sampaikan bahwa, ya jangan sampai seperti saya gitu. Gimana Mbak Kristi? Iya, bahwa kita yang jelas, hidup kita tuh harus seimbang. Itu, dari fisik dan fisikis, rohani. Terus, kita harus menjaga semua apapun dalam hidup kita. Baik fisik, baik hubungan dengan Tuhan. Yang jelas, jangan seperti saya. Karena stroke itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ya, gitu aja. Baik. Ini, aduh, waktunya sudah nggak ada. Sayang sekali, untuk Bu Sofi, aduh, dikit aja, dikit. Kurang dari satu menit. Ada buku rohani yang Mbak Kristi suka baca? Atau apa, buku kesayangan mungkin? Anda buka, Anda punya buku... Buku favorit, gitu. Jadi, buku bacaan favorit Mbak Kristi. Wah, dukannya sih, khusus sih nggak ya. Tapi selalu baca, baca, baca. Jadi, Mbak Kristi juga rajin baca ya. Betul, ya sangat. Saya punya apa, perpustakaan pribadi. Di rumah? Ya, karena memang saya suka baca. Jadi, Mbak Kristi ini suka nulis, sahabat RPK. Suka baca juga. Suka desain juga. Jalan-jalan lah ke mall yang satu itu ya. Hasil loh, itu bukti, sahabat RPK. Bukti dari kepiawaian Mbak Kristi dalam mendesain. Atau juga ini loh. Seharusnya seperti ini gedungnya, harusnya seperti ini. Jadi, main-main ke sana. Hari ini ke sana aja. Baiklah, waktunya habis, Mbak Kristi. Terima kasih banyak ya, Mbak Kristi, untuk weekend spirit hari ini. Terima kasih. Semoga menjadi spirit untuk sahabat RPK bahwa pekerjaan itu penting, sahabat RPK. Tapi, itu dia. Seimbang. Hidup harus seimbang. Semuanya. Semuanya. Sikis, fisik harus seimbang, sahabat RPK. Kesehatan juga harus dijaga yang penting ya. Jangan lupa berdoa ya. Betul, pasti. Jangan lupa berdoa. Mbak Kristi, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depan. Sahabat RPK, terima kasih banyak untuk responnya yang luar biasa. Terima kasih untuk telepon dan SMS-nya. Jangan lupa bergabung terus dalam weekend spirit bersama dengan Kristi Damayanti di hari Sabtu dari pukul 16 sampai pukul 17. Saya Hanna Lamtenjela dan juga Mbak Kristi. Kita pamit. Ketemu lagi minggu depan. Happy weekend. Daaah. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.